Kitab Imamat, Pasal 26 Berkat bagi Ketaatan Janganlah kamu memiliki berhala. Janganlah kamu menyembah patung, batu keramat, atau batu pahatan. Karena akulah Tuhan, Allahmu. Kamu harus menaati segala peraturan mengenai sabat, hari perhentianku itu, dan menghormati tempat kudusku. Karena akulah Tuhan. Bila kamu menaati segala ketetapanku, aku akan menurunkan hujan secara teratur. Tanahmu akan memberikan hasil yang berlimpah, dan pohon-pohon akan penuh dengan buah-buahan. Walaupun musim buah-buahan yang biasa telah lewat, orang masih memetik buah anggur sampai musim menabur tiba lagi. Kamu akan menikmati makananmu sampai puas, dan hidup dengan tentram di negerimu. Aku akan memberikan damai sejahtera, dan kamu akan tidur tanpa rasa takut. Aku akan mengusir segala binatang buah dari sekitarmu, dan tidak akan ada pedang yang melintasi negerimu. Kamu akan mengejar musuh-musuhmu, dan mereka akan mati oleh pedangmu. Lima orang dari antara kamu akan mampu mengejar seratus musuh, dan seratus orang dari antara kamu akan mampu mengejar sepuluh ribu musuh. Kamu akan merobohkan mereka dengan pedangmu. Aku akan memelihara kamu. Aku akan membuat kamu beranak cucu sehingga menjadi banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu akan memiliki panen yang limpah-limpah, dan sebelum habis hasil panen itu, musim menuai telah tiba lagi. Aku akan tinggal di antara kamu, dan tidak akan membencimu. Aku akan menyertai kamu, dan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Karena akulah Tuhan, Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari negeri Mesir, agar kamu tidak lagi hidup sebagai budak. Aku telah mematahkan kukmu, sehingga kamu dapat berjalan dengan kepala terangkat. Segala belenggumu telah ku lepaskan, sehingga kamu menjadi bangsa yang dihormati. Kutuk bagi ketidaktaatan. Tetapi, bila kamu tidak mau mendengarkan aku, atau tidak menaati segala perintahku, bila kamu menolak segala hukumku, atau membenci peraturanku, sehingga tidak melaksanakan perintahku, dan mengingkari perjanjianmu dengan aku, maka inilah yang akan kulakukan terhadap kamu. Aku akan mendatangkan rasa takut dan gentar ke atasmu secara tiba-tiba, disertai penyakit paru-paru dan demam yang hebat, sehingga matamu akan rusak, dan jiwamu akan merana. Kamu akan menabur benih, tetapi hasilnya akan dinikmati oleh musuh-musuhmu. Aku sendiri akan melawan kamu, dan kamu akan lari dari musuh-musuhmu. Mereka yang membenci kamu akan menjajah kamu. Kamu akan lari, sungguhpun tidak ada yang mengejar kamu. Bila kamu tetap tidak menaati aku, aku akan menghukum kamu tujuh kali lebih keras karena dosa-dosamu itu. Aku akan mematahkan kekuasaan yang kau sombongkan. Aku akan menjadikan langit di atasmu seperti besi dan tanahmu seperti tembaga. Tenagamu akan habis secara sia-sia. Tanahmu tidak akan menghasilkan panen, dan pohon-pohonmu tidak akan menghasilkan buah. Bila kamu masih juga tidak menaati dan tidak mendengarkan aku, maka aku akan menghukum kamu tujuh kali lebih keras karena dosa-dosamu itu. Aku akan membiarkan binatang-binatang buas membunuh anak-anakmu dan menerkam ternakmu dan mengurangi jumlahmu sehingga jalan-jalan menjadi sunyi sepi. Bila ini pun tidak menghasilkan pertobatan pada dirimu dan kamu tetap hidup dengan memberontak terhadap aku, maka aku pun akan menjadi lawanmu. Aku akan menghukum kamu tujuh kali lebih keras karena dosa-dosamu itu. Aku akan membalas pelanggaranmu atas perjanjianku itu dengan mendatangkan peperangan ke tengah-tengah kamu, dan kamu akan bersembunyi di dalam kota-kotamu. Aku akan menyebarkan penyakit sampar ke atasmu, dan kamu akan dikalahkan oleh musuh-musuhmu. Aku akan menghancurkan seluruh persediaan makananmu, sehingga satu tempat pembakaran roti akan dianggap cukup besar untuk membakar semua roti bagi sepuluh keluarga. Kamu akan tetap merasa lapar walaupun roti itu telah dibagikan secara merata. Dan bila kamu masih tetap membangkang dan tidak taat kepadaku, maka aku akan menimpakan murkaku ke atas kamu, dan akan menghukum kamu tujuh kali lebih keras lagi karena dosa-dosamu itu. Sehingga kamu akan makan daging anak-anakmu sendiri, laki-laki dan perempuan. Aku akan menghancurkan semua mesbah di bukit-bukit tempat kamu menyembah segala berhalamu, dan aku akan meruntuhkan semua mesbah pedupaanmu. Mayat-mayatmu akan dibiarkan membusuk di antara berhala-berhalamu, dan aku akan muak melihat kamu. Aku akan membuat kota-kotamu menjadi terlantar dan sunyi sepi. Aku akan merobohkan tempat-tempat penyembahan berhalamu, dan aku tidak akan mau menerima bau ukupan yang kau persembahkan kepadaku. Ya, aku akan menjadikan negeri ini sunyi sepi. Musuh-musuhmu akan mendudukinya. Bahkan, mereka akan sangat heran melihat apa yang telah ku perbuat terhadapmu. Aku akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan membinasakan kamu dalam peperangan. Negerimu akan menjadi sunyi sepi, dan kota-kotamu akan hancur. Pada akhirnya, tanah itu akan diberi istirahat supaya subur kembali, karena selama ini kamu tidak memberikan kesempatan beristirahat kepadanya. Sesungguhnya, tanah itu akan sunyi sepi selama kamu berada dalam pengasingan di negeri musuh-musuhmu. Ya, tanah itu akan beristirahat, dan menikmati tahun-tahun sahabatnya. Saat istirahat itu, akan dinikmatinya, karena selama kamu hidup di atas tanah itu, kamu tidak memberikan istirahat kepadanya setiap tahun ketujuh. Orang-orangmu yang masih hidup, akan kubiarkan diseret sebagai tawanan perang, dan sebagai budak ke negeri yang jauh. Di sana, mereka akan hidup dalam ketakutan. Suara gemersik daun yang tertiup angin akan menyebabkan mereka lari jatuh bangun seolah-olah mereka dikejar orang yang membawa pedang. Ya, walaupun tidak ada yang mengejar, mereka akan saling bertumpukan, tumpang tindih, seperti orang yang sedang melarikan diri dari peperangan dalam keadaan panik. Kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa itu, dan akan dihancurkan di hadapan musuh-musuh. Siapa di antara kamu yang masih hidup akan merana di negeri musuh karena segala dosa mereka dan dosa nenekmu yang mereka. Tetapi, bila pada akhirnya mereka mengakui segala dosa mereka maupun dosa nenekmu yang mereka, yaitu pengkhianatan terhadap aku, karena mereka telah melawan aku, sehingga aku melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh. lalu mereka yang jahat itu mau merendahkan diri di hadapanku dan rela menerima hukuman yang kutimpakan karena dosa-dosa mereka itu. Maka, aku akan ingat perjanjianku dengan Yaakub, Ishak, dan Abraham. Juga aku akan ingat negeri perjanjian itu dan keadaannya yang sunyi sepi. sementara ditinggalkan dalam keadaan sunyi sepi, negeri itu akan menikmati tahun-tahun sahabatnya yang telah dilupakan selama itu. Sesungguhnya, mereka mendapat hukuman karena telah menolak segala hukumku dan membenci ketetapan-ketetapanku. Meskipun demikian, aku tidak akan menolak mereka atau membenci mereka ketika mereka berada di negeri musuh. Aku tidak akan membinasakan seluruh bangsa itu, melainkan akan tetap memegang janjiku karena akulah Yahweh alah mereka. Demi keselamatan mereka, aku akan selalu ingat perjanjianku dengan nenek moyang mereka yang telah kubawa keluar dari negeri Mesir di depan bangsa-bangsa lain yang terheran-heran karena aku hendak menyatakan bahwa aku Allah mereka. Akulah Yahweh. Inilah hukum-hukum, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang disampaikan Yahweh, Tuhan, kepada umat Israel melalui Musa di Gunung Sinai. di Gunung Sinai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.